Terima kasih. Kamu mau saya bunuh juga? Iya. Ayo, Bantu. Itu. Oh, gila. Bantu. Mas. Mas. Mas, udah. Mas. Jangan. Mas. Mending kita obatin, Mas. Udah. Kamu bantu aku. Kalau gak kamu saya bunuh. Ayo. Bantu. Sini, Bantu. Ayo. Ayo, Bantu. Akan. Ayo. Ayo. Malam itu, raungan histeris pecah di rumah keluarga Ibu Naruh di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sang perempuan sepuh, umurnya 75 tahun, dikabarkan tewas karena gantung diri. Jasadnya ditemukan tergantung di batang pohon rambutan di belakang rumahnya. Supangat, 48 tahun, salah seorang anak Ibu Naruh adalah orang pertama yang tahu. Ia menyaksikan sendiri betapa sutas tali tambang berwarna perak, tersimpul, mengikat leher ibu kandungnya. Supangat berteriak memanggil-manggil dua adik perempuannya yang berumah terpisah di belakang dan di samping. Seraya Sulasmiati dan Suyami, dua anak perempuan almarhumah, meratapkan kesedihan. Polisi lekas mengidentifikasi jasad Ibu Naruh. Sekaligus, polisi menyigi kebenaran peristiwa kematiannya. Benarkah Ibu Naruh yang rentah mati gantung diri? Mungkinkah Ibu Naruh menyiapkan segala sesuatunya sendiri? Dalam kesarian, praktis. Tak banyak aktivitas yang bisa dilakukan perempuan setua Ibu Naruh. Bahkan, untuk sekedar berjalan saja, ia harus ditopang sebatang tongkat. Panjangnya sekira satu meter terbuat dari kayu pohon kopi. Dalam hal ini dan kasus ini ada kejanggalan dan. Menurut para saksi, korban ditemukan gantung diri. Tapi tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke situ. Ya, keraguan kamu sama dengan keraguan saya. Coba kamu perhatikan, batang pohon rambutan ini. Dari tanah sampai ke batang pohon sana, rasanya tidak mungkin untuk nenek berusia 75 tahun. Polisi segera mengungkap keganjilan peristiwa kematian Ibu Naruh kepada pihak keluarga. Kalau begitu, saya mohon izin sama Pak RW untuk membawa Pak Supangat ke kantor polisi. Buat penyelidikan kami lebih lanjut. Ya, baiklah kalau begitu Pak. Kalau itu demi penyelidikan Pak Supangat. Tenang, Pak Supangat. Ini sekedar untuk keterangan tambahan saja. Buntutnya polisi membawa Supangat. Kelak, bagaimana pengakuan Supangat di hadapan polisi? Ibu Naruh tinggal di desa Karangwuni, kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sebuah rumah besar yang dihuni bersama Supangat, anak lelakinya, beserta istri bernama Hidayah Murwati yang akrab dipanggil Wati. Supangat sehari-harinya kerja serabutan. Jika ada proyek bangunan mampir padanya, barulah Supangat bermandipeluh. Ia cuma seorang kuli dengan upah harian 70 hingga 80 ribu rupiah yang dibayarkan pada akhir minggu. Istrinya, Wati, 32 tahun. Selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga bekerja sebagai buruh pabrik. Supangat dan Wati sudah 9 tahun menikah. Mereka dikarunia seorang anak lelaki yang kini berusia 8 tahun. Dan ini sosok naruh perempuan renta 75 tahun. Sehari-hari ia di rumah saja. Semua tetangga tahu jika sebatang tongkat tidak pernah lepas dari dirinya. Sebab, hanya dengan bantuan tongkat kayu pohon kopi sepanjang 1 meter itulah, Ibu naruh bisa berpindah tempat. Berjalan tertati. Di ruang pemeriksaan, polisi mulai membuka penyelidikan keganjilan peristiwa kematian naruh. Supangat, semula ia tampak tak gentar dengan peristiwa ini. Ia masih yakin betul dengan kesaksiannya untuk kebenaran peristiwa kematian naruh ibu kandungnya. Mas Pak, ini ada tali tambang Burana Perak. Tali tambang ini yang mengakhiri nyawa ibu naruh. Pertanyaan saya, apakah mungkin ibu naruh yang serentah itu dan berjalan menggunakan tongkat bisa mengantungkan dirinya di batang pohon? Dan sebagai tambahan, terdapat luka di pelipis mata sebelah kiri, serta telinganya mengeluarkan darah. Jadi, memang saya lah yang sudah membunuh ibu kandung saya. Jadi, terjadinya pada waktu itu saya keluar kamar dan saya mendengar bisikan koib. Kemudian, saya berjalan menuju ke kamar ibu saya, Pak. Semuat ampun, Pak. Sepangat, akhirnya ia berterus terang. Di hadapan polisi, ia mengaku kalau kematian naruh bukan karena gantung diri. Pengakuan pertama Sepangat yang cukup mengejutkan. Ia mengaku telah menghabisi nyawa ibunya sendiri. Lalu, apa yang menyebabkan ia tega menghabisi ibu kandungnya? Sepangat mengaku pada malam kejadian itu, ia kerasukan suara gaib yang entah datangnya dari mana. Suara gaib itu mengontrol pikiran dan gerak Sepangat sampai menganyai ibunya hingga tewas. letak problem ini. Suara gaib itu sebelumnya washingAD Ma! Ma! Sini! Bantu aku! Ini memang aku! Ya Allah, Mas! Mas! Apa-apaan ini? Ibu... Ibu kamu apain, Mas? Udah itu bantu ketinya! Ya ampun, Mas! Rasmi! Rasmi! Yamin! Tolong! Tolong ibu bunuh diri! Ya ampun! Ibu! Kenapa? Angkat! 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 Mas, Mas! Kamu bisa gini sih? Yomong Mas, kenapa Mas Ibu Mas? Ibu Anda ada masalah dengan Ibu Anda? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Hubungan saya dengan Ibu saya baik-baik saja, Pak. Saat kejadian, istri kamu tahu, lalu dia bilang apa? Ya, Pak. Dia tahu. Bahkan dia membantu saya. Tapi, seingat saya, dia sempat bicara sama saya. Tapi, saya lupa atau saya tidak dengar istri saya bicara apa kepada saya, Pak. Begini, Mbak Wati. Jadi, kami sudah banyak tanya kepada suami Mbak Wati, Mas Supangat. Polisi terus menyelidiki kasus kematian naruh yang syarat kejanggalan. Polisi tak serta-merta percaya dengan segala cerita dari supangat perihal suara gaib yang menguasainya. Ada persoalan apa yang terjadi sebelum peristiwa kematian naruh? Bahwa pengakuan semangat telah membunuh ibunya dijadikan sebagai modal awal. Ada, Pak. Sebelum kejadian, suami saya pinjam uang sama tetangga sebesar 2 juta. Suami saya ga sanggup bayar. Lalu dia usul sama ibunya untuk menggadaikan tanah. Katanya, nanti kalau sudah ada uang baru ditubus. Di situ, ibu sama ipar saya ga setuju, Pak. Cuma itu yang saya tahu. Saya ga berani ngomong lebih, Pak. Oh, jadi Mas Supangat punya utang dan tidak sanggup bayar. Lalu dia mau menyuruh ibunya buat mengadikan tanah dan ibunya tidak setuju. Polisi terus bergerilia mencari kepingan demi kepingan persoalan yang membelit keluarga naruh. Kelak, jika kepingan persoalan itu sudah lengkap, maka teranglah apa yang melatar belakangi kematian naruh. Suara gaib yang sekonyong-konyong mampir di gendang telinga Supangat adalah alibi yang rapuh. Peristiwa semalam. Jadi, informasinya Mas Supangat mempunyai utang. Dan Mas Supangat tidak bisa membayarnya. Di sini Mas Supangat minta supaya surat rumah ibunya, ibu naruh, untuk bisa digadaikan. Tapi di sini ibu naruh tidak setuju. Apa benar? Benar, Pak. Betul benar, Pak. Kapan itu, Mbak? Sekitar dua atau tiga hari yang lalu, Pak. Ibu mana sih? Ada masih kamar. Bu! Ibu! Sini! Saya mau bicara sama ibu. Duduk sini, Bu. Kamu ga tau aku lagi pusing. Sebelum kematian naruh, Supangat mengeluh dikejar-kejar utang sebesar dua juta rupiah. Bu, tau ga? Kemarin itu Pak Suroso datang ke sini. Dia nagih utangnya. Saya kan ga punya duit. Saya kan bingung kalo kayak gini, Bu. Lalu? Lah. Ya, pokoknya dia... Ya, pokoknya saya harus bayar utangnya, Bu. Tapi kan saya ga punya uang. Gimana, Bu? Apa rencanamu? Ya, Pak Suroso sih bilang kalo saya ga bisa bayar, dia minta jaminan surat rumah ini, Bu. Gimana? Astaga, Pangat. Lalu... Nah, udah-udah. Gini, Bu. Saya punya ide. Gimana? Kalo surat rumah dan juga tanah ini kita gedein aja. Nanti kalo saya punya uang, ya saya tebus lagi. Gampang kan? Tenang aja. Ga usah takut. Gimana, Bu? Jika rumah ini kau gedekan, aku ga rela, Pangat. Karena rumah ini akan kuberikan kepada adik-adikmu. Ibu kok tiga banget sih sama saya. Ibu ga mau bantuin saya? Bu, Ibu tenang aja. Rumah ini ga dijual, cuma digadein. Nanti kalo saya punya duit, pasti akan saya balikin. Lagi pula waktu saya dulu minyam duit kan, buat renovasi dapur. Buat keluarga kita, Bu. Masa saya rebu ga mau bantu saya? Gimana sih? Ayo dong, Bu bantu saya. Mbak Wati. Apakah ada perubahan sikap dari suami, Bu? Setelah upayanya gagal untuk merayu buknya, menggadekan tanah, dan membangunkan rumah. Penyelidikan polisi mendekati keutuhannya. Terakhir, adanya persoalan tagihan utang yang mengejar hari-hari supangat, rasanya sudah cukup kuat untuk mematakan pengakuan supangat yang cenderung palsu, bahwa ia kerasukan suara gaib. Lalu bagaimana dengan Wati? Istri supangat ini menjadi orang pertama yang diberitahu supangat soal kematian naruh. Polisi membunuh kesaksian Wati. Mereka berharap Wati bisa beri kesaksian yang sejujurnya soal kronologi pada malam kejadian itu. Sebenarnya... Sebenarnya malam itu saya memang merugoki suami saya, Pak. Terima kasih. Ini nih. Oh, Mas? itu tali buat apa? ah udahlah gak usah banyak tanya bentar kamu juga tau udah udah apaan sih? mas jangan mas itu ibu kamu mas jangan udah kamu berisik aja kamu bantu aku sekarang sini sini kamu bantu aku mas udah mas jangan mas ah kamu nih diam diam kalau kamu gak mau bantu aku kamu mau saya bunuh juga ayo bantu ayo bantu ayo bantu ayo bantu aku ayo buruan ayo sini ayo 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 udah 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 sekarang lepasin kakinya ayo lepasin nah udah kamu masuk ke dalam mau ngapain disini kok udah masuk kesana kenapa kamu kamu loh loh kamu ngapain gak masuk kenapa ini ati-atip disitu udah masuk kesana udah masuk Tidak! Rasmi! Yami! Tolong! Tolong ibu bunuh diri! Yahut! Kenapa ibu? Kepisok! Angkat! Angkat! Gimana mas? Bapanya mas? Kok bisa diusir? Kenapa mas ibu? Bagaimana mungkin seorang wanita umur 75 tahun mengambil tali tambang di atas lemari? Dan bagaimana mungkin seorang setua renta itu yang berjalan menggunakan tongkat? Bisa menggantungkan dirinya di atas pohon yang setinggi Dan terakhir, ada darah keluar dari mata dan telinganya Apa iya Ibu Naro meninggal dengan tak wajar secara gantung diri? Mas, jangan mas, itu Ibu kamu mas, jangan Udah, kamu berisik aja, kamu bantu aku sekarang Mas, sini sini, tombol tombol Mas, udah mas, jangan mas Mas, ini mas Bisa dijelaskan, awal mengapakan kasus pembunuhan orang tua yang dibunuh anaknya seperti apa Ada kejadian gantung diri di wilayah Perinsurat Kemudian dari tim, dari Inafis dan Biket Reskrim pada saat itu mendatangi tempat kejadian perkara Dan pada saat olah TKP, pada saat olah TKP memang untuk tim menemukan untuk korban sudah diturunkan Dan dimasukkan ke dalam rumah Jadi memang kondisi TKP pada saat itu korban sudah diturunkan Dan kemudian dilakukan pemeriksaan awal terhadap tubuh korban Dan juga pemeriksaan di tempat kejadian perkara Nah, disinilah tim menemukan ada sebuah beberapa kejanggalan ya Jadi yang pertama tidak-tidak menjulur Kemudian ada luka Luka di mata sebelah kiri, ada luka lebam Kemudian di telinga sebelah kanan mengeluarkan darah Nah, tinggi, tinggi tali yang ditemukan itu setinggi sekitar 180 meter Tidak mungkin korban bisa menemukan Kalau menurut pengakuan istri pelaku, pelaku H Itu memang ceritanya awalnya itu pelaku ada masalah ekonomi Sekitar setahun yang lalu pelaku ini menjual tanah Tanah milik warisan ya ini ya, tanah alas Tanpa si izin korban kepada salah satu masyarakat Semilai 3 juta rupiah Dan menjanjikan bisa menjualkan tanah Namun setahun kemudian dari masyarakat ini menagih Apakah tanahnya jadi dijual atau tidak Kalau memang tidak bisa dijual Uang 3 juta minta untuk dikembalikan Nah, karena pelaku tidak mampu untuk mengembalikan Kemudian pelaku sempat meminta izin kepada korban untuk menjual tanah Namun tidak diizinkan Si menantu H ini hubungannya tidak baik dengan si korban Jadi memang korban walaupun tinggal di rumah pelaku disitu Namun tidak mendapatkan pelakuan yang baik Nah, ini menurut keterangan dari para saksi ya Jadi tidak mendapatkan pelakuan yang baik dari pelaku H Ya, sering ribut, sering cek cok Kalau tersangka ini sempat dipiksa kejiwaannya atau tidak Ya, kita lanjutkan pemeriksaan kejiwaan ke psikologi Polda Maupun psikologi Dokes Memang dia bukan termasuk orang yang memang tanda kutip mungkin gila ya Jadi memang dia kesadaran, ada kesadaran disitu Jadi kesadarannya masih tinggi Jadi kalau untuk sepangat kita ancam dengan 338 yaitu pembunuhan Masih dengan kategori pembunuhan biasa Kemudian kalau istrinya itu pasal 55 itu membantu Turut serta membantu dalam tindak pidana Ancaman hukumannya untuk pembunuhan 338 itu 15 tahun Perasaan Bapak gimana? Menyesal Pak Menyesal? Menyesal gimana Pak? Dalam haju sakit menyesal sama orang tua pekerja, tega, kayak gitu Pak Gimana? Sekarang perasaan ini gimana nih? Mungkin ada perasaan, ada penyesalan atau gimana? Iya, saya menyesal sekali Akhirnya nggak ada orang tua saya Dulu kan juga merawat saya ketika saya lahiran Juga merawat anak saya ketika saya tinggal kerja Tapi sekarang jadi nggak ada Saya juga susah jadi jauh dari orang tua Melantarkan anak Nggak ada yang merawat itu Pak Suami ibu bilang ya Kalau dia itu dengar bisikan Menurut ibu gimana? Ibu percaya itu asal dia cuma aktif tadi yang ibu bilang? I think Pak itu Gimana? Dia bohong gitu? Iya, dia bilang itu tak sesuatu